Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur berencana menggelar patroli pengawasan anti-politik duit selama tahapan maso tenang pada pilkada serempak 2020. Haliko menjadi bagian dari fungsi pengawasan dari Bawaslu gunung mengantisipasi kecurangan oleh peserta pilkada. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sam Sedi, mengatakan, potensi pelanggaran yang gedang kemungkinan terjadi dalam maso tenang adalah marai politik duit atau mani politik yang dilakukan oknum peserta pemilihan. Pelanggaran IKO merujuk pada pengalaman penyelenggaruan pemilu atau pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Sam Sedi menyadari lembago yang tak mungkin bisa bergerak dewe dalam menjalankan fungsi pengawasan IKO oleh karena Tudio berharap peran serta aparat penegak hukum dalam hal IKO Polri dan masyarakat untuk ikut bersama mengawasinya. Untuk diketahui tahapan maso kampanye nak berakhir pada 5 Desember sesudah itu masuk maso tenang terhitung dari tanggal 6 hingga 8 Desember 2020. Kelilingi dari setiap daerah-daerah yang diduga itu tidak mungkin akan terjadi misalnya mani politik dan lain sebagainya, ada baliho-baliho yang belum terbongkar. Itu akan kita lakukan penertiban semua nanti dengan berkoordinasi dengan PolTV dan lain sebagainya. Agus Rasau, Jambi TV Terima kasih telah menonton!